Bukan cuma itu lor Wargo desa Teluk Kecimbung Kecamatan Batin 8 Kabupaten Sarlangun Juga mengeluhkan kartu Indonesia Sehat Yang dibiayai pemerintah Tak aktif Sehingga di saat berobat Wargo harus kecewa dan terpaksa Harus berobat mandiri Ini juga nih Ini mudah-mudahan ada solusinya Secepatnya nih dari pemerintah Yang mana informasinya Kita pantau Bang Jack Evi, warga desa Teluk Kecimbung Kecamatan Batin 8 Yang menerima bantuan manfaat Kartu Indonesia Sehat Mendatangi kantor desa untuk meminta Penjelasan terkait tidak berfungsinya Kartu Indonesia Sehat atau KIS Dari pemerintah Evi beserta warga lainnya Mengaku telah lama menerima bantuan manfaat KIS Yang dibiayai pemerintah Namun saat digunakan untuk berobat Malah tidak berfungsi Evi dan warga lainnya berharap Pemerintah dapat memberi kejelasan Terhadap penggunaan KIS tersebut Kami Koko dari masyarakat Teluk Cingung Banyak mendapatkan kartu KIS Dari pemerintahan Kalau tidak aktif kartu Untuk aku pun punya pak Sedangkan kami Koko butuh kartu Kartu yang dibayar oleh pemerintah Sudah berapa lama bu? Sudah lama kartu Tidak aktif Tidak bisa dipakai kartu Sementara Koptu Abdul Musab Babinsa setempat Yang kerap menerima keluhan warga binaannya ini berharap Dengan adanya kunjungan BPJS di wilayah kerja Sarolangun Dapat memberi solusi pada warga binaannya tersebut Saya dapat mendampingi pihak BPJS Dalam langkah pelayanan kesehatan Selama ini saya selalu membimsa Desa Teluk Cingung Sering mendapat keluhan masyarakat Bahwa kartu BPJS Mereka Pas mau berobat Kartu BPJS tidak aktif Maka dengan kedatangan pihak BPJS Terjawab sudah Keluhan-keluhan masyarakat tersebut Sesuai dengan perintah Al-Kasat tahun kelima Tidak harus sahil Pemeraka mencari seluruh Dan keseluruhan masyarakat Sementara Nora Makviro Pegawai BPJS wilayah kerja Sarolangun Melemparkan tanggung jawab Penerima bantuan KIS ke Dina Sosial Agar bisa divalidasi oleh operator desa Untuk diajukan kembali ke Dina Sosial Dan Dinsos yang akan kembali mengajukan ke BPJS Biasanya dari Kementerian Sosial yang tadi Pak Sebenarnya karena tidak termasuk ke SK Dina Sos Dina termasuk data Dina Sosial Jadi datanya walaupun sudah ada surat ekonomi Ternyata tidak terdata sebagai masyarakat yang berhak menerima bantuan Mungkin nanti bisa divalidasi lagi oleh operator desanya Untuk data tersebut Dan diajukan kembali ke Dina Sosial Nanti Dina Sosial akan mengajukan kembali ke kita Selamat Riyadi, Jek TV Melaporkan Terima kasih telah menonton!